Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah toko. Prabowo mengunjungi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto hingga Menkopol Hukam Mahfud MD. Terakhir, Prabowo kemudian bersilah Turami Idul Fitri ke Wakil Presiden Ma'ruf Aben. Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Prabowo mengaku mendapatkan kehormatan karena telah diterima oleh Wiranto di kediamannya. Prabowo juga mengatakan kunjungan ini dalam rangka silaturahmi lebaran, terlebih Wiranto merupakan seniornya ketika di TNI dulu. Diterima oleh Pak Wiranto, senior saya, penas pandima saya, pendahulu saya, bagi Menteri Pertahanan. Jadi saya merasa adat kita, tradisi kita, di hari yang baik, suasana lebaran kita berlebaran, berkala kita lakukan baik. Usai datangnya seniornya, Prabowo Subianto sambangi Menko Polhukam Mahfud MD di rumahnya. Kedatangan Prabowo ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi usai hari raya Idul Fitri. Mahfud MD berjanji akan membalas kunjungan Prabowo dengan menyambangi kediaman Menteri Pertahanan ini di Hambalang, Bogor. Pertemuan Menteri Pertahanan dengan Menko Polhukam ini berlangsung selama sekitar 30 menit. Atasan saya, Melio berkenal menerima saya. Melio baru pulang dari Jogja langsung menerima saya. Jawa Timur. Eh, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, jadi hanya lebaran tadi. Terima kasih Anda semua datang ke sini dikira ada sekarang ini. Tapi jangan mau main kembalang juga. Silaturahmi Idul Fitri ini juga dilakukan Prabowo ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan mengenakan batik, Prabowo menemui Ma'ruf Amin di kediamannya di Jalan Diponegoro, Jakarta. Silaturahmi antara Prabowo dan Wakil Presiden berlangsung selama 30 menit dan ditutup dengan sesi foto bersama. Tim Liputan B Universe. Terima kasih telah menonton!